Sikap kontroversial Ahmad Dhani bukan cuma di depan kamera saja. Di kehidupan nyata, hal tersebut juga berlaku. Setidaknya, ini yang dialami Piyo, gitaris band Padi saat berbincang dengan Govar Hilman. Piyo ngaku, bandnya ditolak perusahaan rekaman besar Aquarius Musik Indo, gara-gara hasutan Ahmad Dhani. Cuplikan video ini diunggah akun TikTok at Jing Official. Di awal video, Govar awalnya bertanya pada Piyo tentang penolakan Aquarius terhadap Padi karena ulah Ahmad Dhani. Ada rumor-rumor sebelumnya ditolak sama Aquarius. Di belakangnya, Dhani yang gak suka, kata Govar bertanya. Dari situ, Piyo pun mulai bercerita. Jadi, gue datang sama Ari, gitarisnya Padi situ kan? Sama almarhum Pak Lin, kata Piyo Padi. Ketika itu, pintu ruangan tersebut dalam keadaan terbuka. Tiba-tiba, Dhani masuk. Grup band Dhani Dewa 19 ketika itu sudah lebih dulu dinaungi Aquarius. Dhani bilang gini, Pak Lin, Pak Lin, gak usah diterima Pak Lin. Gak enak, gak enak. Ujar Piyo menerukan ucapan Dhani waktu itu. Piyo Padi amat terkejut. Mendengar perkataan yang keluar dari mulut Ahmad Dhani. Rasa tak percaya menyelubunginya. Karena ia tidak dapat mempercayai bahwa temannya dapat mengeluarkan kata-kata seperti itu. Harusnya kan paling enggak dia masuk. Iya Pak Lin, bantu dong ini enak asik nih temanku dari Surabaya. Gak malah bilang gitu. Gak enak, gak enak, gak enak Pak Lin. Gak usah diterima sambil ketawa gitu, kata Piyo. Piyo menyadari bahwa mungkin saat itu Ahmad Dhani hanya bercanda. Namun, dengan tidak langsung perkataan Dhani memiliki dampak pada penilaian bos di Aquarius. Mungkin dia bercanda. Nah, orang-orang tuh gak tahu itu. Mungkin Pak Lin juga, oh iya ya, ini gak enak ini. Siapa tahu kan? Akhirnya gak jadi, gak ada kabar. Ujar Piyo. Namun, semua itu hanya menjadi cerita masa lalu. Piyo dan Ahmad Dhani tetap menjalin persahabatan yang baik hingga saat ini. Terima kasih telah menonton!